hai oke selamat sejahtera bertemu kembali dalam video ini oke hari ini saya ingin tunjukkan bagaimana membuat valve ya angin valve untuk angin punya oke yang pertama kita ada yang paling ringkas sekali ini adalah apa ini konektor untuk pipe pipe besi ini yang untuk satu inci punya ini setengah inci oke jadi ini 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 dia punya apa ini konektor juga yang kita letakkan di sini dan ini adalah penutupnya yang kita letakkan di sini oke oke kemudian sambung dengan ini kemudian ada pipe satu inci letakkan di sini kemudian di hujungnya ada lagi penutup di sini dan di sini kita tutup dengan penutupnya lah oke ini gambaran ringkas untuk valve kali ini yang ini terserah kepada kita berapa apakah ukurannya berapa panjangnya Oke boleh juga disini dan yang saya buat ini adalah satu satu kaki lah kaki lebih 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 beli juga pendek lah oke yang saya ingin tunjukkan membuat yalah bagaimana kita membuat penahan angin di sini apabila kita pump di sini kita pump angin akan berkumpul di sini dan akan ada valve untuk mengeluarkan mengeluarkan angin tersebut oke jadi ini peralatannya yang saya ada ialah sudah semestinya penyukat ini tidak perlu ini oke perlata sederhana kegunaannya untuk membuat trade saya buat trade disini tadi menggunakan ini oke di sini ada banyak jadi masukkan di sini dan kita buat trade sendiri oke ini tradenya dan terhasil lah boleh masuk peningkatnya oke boleh masuk peningkatnya oke ini peralatannya kemudian yang ini adalah untuk membuat trade pipe Oke saya akan potong disini nanti kemudian ada spring ada wasir ada mengikat kemudian ada getah kita itu saya ambil daripada lastik dan tiup basikal oke oke kemudian satu yang saya sudah siapkan di sini adalah saya sudah siapkan untuk penahan di sini ya ini ini untuk menahan angin oke yang keluar yang keluar kemudian letakkan ini wasirnya tiga kemudian ikat dia oke oke ini kita boleh letak dua tidak apa tidak apa tidak masalah oke tujuannya kita tutup disini ya tutup disini oke sekarang dalam keadaan begini oke tidak kita tidak mau angin itu keluar disini contohnya apabila kita sudah letakkan begini dan kita kita pump anginnya di sini dan angin itu tidak dapat keluar sebab ada ada penghalang disana oke spring ini kita akan letakkan disini untuk jatuh untuk mengetatkan ah mengetatkan inilah supaya dia tidak untuk mengetatkan ah mengetatkan ah mengetatkan ah mengetatkan ah mengetatkan ah mengetatkan ah jadi cara ini paling ringkas tidak perlu ada welding oke cuma kita ada ini saja ini saya beli daripada ah hardware hardware ya hardware 100 lebih ringgit tapi berbaloi lah harganya oke dia banyak-banyak fungsi untuk membuat trade di di luar dan juga di dalam oke nanti ini pun saya akan buat lubangnya disini dan buat trade-nya menggunakan ini ya kita gunakan ini kita scroll disini untuk membuat trade kita akan ada lagi satu lubang disini untuk lubang keluar oke jadi ini ialah nah ini kita akan buat scroll disini untuk keluar angin ya jadi caranya paling senang jadi mari kita teruskan ini saya sudah buat sekarang saya akan potong disini oke ini saya sudah ikat tadi saya akan potong disini oke disini saya akan potong disini untuk eh eh masukkan lagi disini lah ini pun saya akan buatkan lubang oke kita buat oke satu lagi saya ada set eh ini bor ya bor ya bor ya bor untuk membuat lubangnya oke jadi kita akan buat lubangnya di disini menggunakan eh beberapa sikit tinggal beberapa size lah oke yang boleh masukin nih ini telampau kecil kita cari yang besar sikit mungkin ini mungkin ini telampau kecil kita gunakan ini jadi kita akan buatkan oke 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 sipras kita gunakan oke침apan Inipun saya beli Okazawa ini tanul dengan harga 100 100 ringgit saja tapi banyak gunaan lah bukan digunakan hari ini saja tetapi pada masa-masa akan datang oke oke yang ini tidak ada tukulnya hanya ada pemutar untuk pemutar sikro dan pengikat kita masukkan saja begini oke yang ini tidak laju kita sampai kita simpan di sini saja lagi jadi kita akan buat lubangnya begini oke oke ada baiknya kalau kita ikat di sini lah selamat menikmati oke lubang sudah siap jadi buat lubang ya tembus jadi sekarang akan coba pasanglah selamat menikmati oke masukkan di sini oke lebih kurang begini kemudian ini kita masukkan ke sini oke 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 terlalu kuat yes, spring terlalu panjang so kita potong disini so yang ini kita akan potong disini ini kita tidak mahu, ini kita buang oke oke, yang ini kita potong disini lepas itu kita buat thread disini oke sudah siap potong sekarang sudah siap potong sekarang kita akan buat thread disini oke, saya akan tunjukkan bagaimana membuat threadnya oke ya ini adalah tampilannya jadi kita akan masukkan disini untuk membuat thread jadi yang ini adalah pemegangnya kita kena kunci disini ada lubangnya kita kena kunci disini dan ikat oke, sekarang yang ini di depan ini di belakang bukan di belakang ya di depan jadi kita akan pusingnya begini oke, ada dua alat ini yang ini juga ialah alatnya ini pemegangnya kita akan coba pegangnya disini oke, kemudian kita akan buat thread bukan di lubang yang ini ya lubang tengah oke, kita akan pusingnya sahaja perlahan-lahan sehingga atau bentuknya thread tersebut yang ini ada masalah sudah boleh pegang so, penyelesaiannya kita coba pakai ini caranya kita pusing untuk mengecilkan kita kita untuk mengecilkan yang ini ya oke, sehingga boleh pegang jadi saya besarkan sedikit dulu sehingga dia boleh memegang oke, kita pusing sambil yang ini dekat oke sudah kuat tapi itu tidak seberapa kuat kita mau yang kuat oke oke oke, kita kuat oke, so kita akan buatkan thread sekarang sudah tembus oke jadi saya akan teruskan thread-nya sehingga dapat anjangnya yang sesuai oke oke panjang sudah ya masih belum lagi oke saya kira sudah sudah sampai kita buka oke jadi ini sudah sudah siap thread-nya jadi mari kita test sama ada ini boleh masuk atau tidak oke dia masuk oke jadi begitu caranya membuat thread dengan hanya ini oke kita lepaskan oke jadi mari kita terus pasang dari jadi jadi tadi disini oke jadi kita letakkan disini tadi ada ada wasil satu lagi dia kita tipe dan kita tembus di sini kemudian satu lagi masir disini kita cukup senang simple saja selamat menikmati selamat menikmati Oke jadi ini sudah siap untuknya kita tinggal Oke jadi disini saya akan buatkan lagi satu lubang Oke satu lubang untuk keluar anginnya Oke ini saya akan buat tradenya disini untuk keluar anginnya Oke jadi saya rasa ini yang sesuai dia punya tradenya ini sesuai soh iklan dulu simsime 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 astaga musik si atas ada musik 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 hadoh oke disini kita akan buat lubang kita ini selamat menikmati oke sudah tembus jadi kita masukkan ini kita akan buat trade ya oke selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Oke, trade sudah siap. Jadi ini boleh masuk sudah. Oke, rapat kan? Oke, sudah siap. Memakan masa yang lama, proses yang lama, tetapi berbaloi. Oke. Oke, sekarang sudah dipasang sepenuhnya. Jadi kita tinggal letakkan gam di sini, supaya angin itu tidak keluar. Di sini. Ini kita akan letakkan getah di sini. Ini kita gam semua di sini, bikin gam. Oke, supaya angin itu tidak keluar. Oke. Ini pati ini sudah siap. Oke. Sekarang saya mahu letakkan di hujung sini. PAM Basikal punya tempat PAM lah. Jadi saya meletak di sini. Di sini. Tapi sebelum itu, saya mahu ini boleh masuk ke sini. Oke. Setakat ini saya tidak boleh masuk ke dalam lagi. So, apa yang saya perlu buat ialah, saya akan buat trade inilah. Oke, buat trade menggunakan ini. Oke. Jadi kita akan buat trade ini. Oke. 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 Sudah dibuat trade. Ini pun saya buat trade tadi ya, ini. Tidak buat. So, ini sudah ada trade. Oke. Saya letak satu di sini. Dan juga ada satu lagi di sini ya, teman-teman di sini. Oke. Kemudian satu lagi ini. Kita akan letakkan di sini. Kita akan letakkan di sini. Jadi. Kita akan proses begitulah. Oke. Bab ini selesai. Oke. Sekarang. Ini kita buatkan lubang. tenang-tenang-tenangnya. Untuk ini masuk ke dalam. Oke. Kurang begitu. Kita buatkan lubang yang kecil dulu. Oke. Baru yang besar ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Oke kita try Rasa-rasanya boleh dipaksalah Kita akan paksa scrollnya Oke ini kita paksa Kita paksa saja Lurus Oke sudah boleh masuk Boleh masuk ya Jadi caranya Kita buka Yang ini Masuk saja ke dalam Yang ini kita Oke Oke Jadi Itu pump basikal disini Oke Ini bank udara Kemudian ini Valve Oke Ini angin keluar Bila Cara kerjanya Kita pump udara Kita pump udara disini Udara akan berkumpul disini Ini bank udara Ini bank udara Kemudian Jadi Jadi pertama sekali Kita Tutup semua lubang udara Yang berpotensi keluar Ini disini Dan disini ya Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati